Intro Pada pelaksanaan kegiatan yang turut serta menghadirkan arah sumber dari Dinas Pendidikan Kabupaten Karimun dan Kabak Sumda Polres Karimun serta para anggotanya, siswa baru Sekolah Polisi Negara atau SPN Tanjung Batu disambut sangat antusias oleh para peserta. Acara tersebut mengangkat tema kampanye rekrutmen Polri Terpadu tahun 2019 di wilayah Kabupaten Karimun. Selesai pelaksanaan kegiatan yang menjadi agenda rutin setiap tahunnya tersebut, Kabak Sumda Polres Karimun, Kompol Suhaili sangat mengapresiasi kegiatan talk show tersebut. Ini yang kita latihkan adalah apa-apa yang nanti akan menjadi topik untuk tes mereka. Mulai dari pemeriksaan kesehatan, kesemataan jasmani, psikologi, pengetahuan umum, itu semuanya kita bimbing. Sementara itu peserta BINLAT, Febri Andi, sangat senang dengan mengikuti beberapa tahap pelatihan BINLAT serta talk show kampanye rekrutmen Polri di wilayah Kabupaten Karimun dengan implementasi dari program pembinaan dan pelatihan sehingga menambah pengetahuan dan pengalamannya. Perhatian acara seperti ini membuat kami lebih tahu tentang bagaimana aslinya pendidikan dan menemukan motivasi kami untuk fleksi agar bisa masuk pendidikan di SPN Polra Gepri. Dengan dilaksanakan kegiatan talk show kampanye rekrutmen Polri terpadu tahun 2019 dengan implementasi dari program pembinaan dan pelatihan atau BINLAT calon anggota Polri bagi putera dan putri daerah Kabupaten Karimun dapat menciptakan siswa dan siswi pembentukan bintara Polri untuk daerah perbatasan yang lebih baik dan menambah pengetahuan serta berwawasan luas. Dari Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau, Aziz Maulana melaporkan.